Puncak hari jadi ke-58 Kabupaten Tanah Laut 2023 digelar di halaman kantor Bupati Tanah Laut Selasa Siang. Hut ke-58 Tanah Laut kali ini dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinur beserta Jajar SKPD dan perwakilan dari segenap Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah elemen warga Tanah Laut atas capaian gemilang prestasi pada berbagai bidang. Sementara usai peringatan puncak hari jadi talah, PJ Bupati Syamsir Rahman mengatakan jika tanah laut memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata dengan sumber daya alam laut dan potensi pengembangan pertanian. Dalam hari jadi yang ke-58 Tanah Laut kali ini, PJ Bupati Syamsir Rahman berharap perbaikan sistem pengairan bagi pertanian di tanah laut digadang-gadang menjadi salah satu lumbung padi di Kalimantan Selatan. Harapan saya tanah laut ini adalah tanah laut yang indah dan mempunyai potensi yang banyak untuk kita kembangkan untuk kemakmuran. Buktinya apa? Tanah laut itu ada dua sebutannya, ada tanah dan laut. Tapi kebupaten lain tidak ada. Ya, tidak ada lautnya. Jadi potensi yang belum kita kembangkan semaksimal mungkin itu adalah untuk yang daerah pesisir. Jadi perikanan, kelautan, dan lain-lain itu harus kita tingkatkan lagi. Bagaimana dengan kondisi yang ada? Kita tidak bisa banyak berharap nanti dengan batu bara. Batu bara adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Dia akan pulah. Nah, tapi ke depan, walaupun saya satu tahun, tapi saya berharap dalam satu tahun ini saya bisa mengembalikan tanah laut sebagai lumbung pangannya Kalimantan Selatan. Urutan ketiga harus kita masukkan nanti menjadi tiga besar kembali ke dalam. Bagaimana lumbung pangan di Kalimantan Selatan ada di daerah Kurau, Bati-Bati, Panjipatan, Takisung, itu harus kita kembalikan semua. Paling tidak untuk kebutuhan pangan mereka yang gagal pangan yang harus kita kembalikan, mereka menanam kembali, tidak membeli beras lagi. Kemudian bagaimana tidak kesusahan air lagi. Syamsir Rahman menambahkan, jika di era kepemimpinannya selama tiga bulan terakhir mampu menurunkan angka stunting serta menekan angka inflasi di tanah laut. Kemudian menjelang pelaksanaan pemilu pihak yang berkomitmen untuk suksesi proses dari pemilihan legislatif, pilpres hingga pilkada yang digelar 2024 mendatang. Suarda di Duta TV, Tanah Laut